Ya pemirsa pameran bonsai yang digelar pada beberapa waktu lalu akan didukung oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi menjadi salah satu destinasi pariwisata di Jambi. Pameran bonsai ini dapat memotivasi kaum milenial dengan tujuan untuk melestarikan alam. Pameran bonsai yang digelar pada beberapa waktu lalu didukung oleh Dinas Pariwisata Kota Jambi menjadi salah satu destinasi pariwisata di Jambi. Keunggulan kegiatan ini adalah diselenggarakan dekat dengan ikon Kota Jambi yaitu Tubuh Kerisi Ginjai. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi pelopor dalam kegiatan kepariwisataan. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki nilai edukasi, terutama dalam menyelamatkan keindahan alam dan keseimbangan alam melalui bonsai. Mendorong dengan adanya pameran bonsai ini dapat memotivasi kaum milenial dengan tujuan untuk melestarikan alam, serta dapat menjadi salah satu peluang bisnis baru. Dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi, kedepannya dapat melaksanakan workshop untuk generasi milenial di Kota Jambi mengenai cara merawat dan seni membentuk bonsai. Mariani juga menyebut pihaknya siap untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan tersebut dengan berkomunikasi bersama Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Jambi. Jadi, sebelum pameran ini, waktu itu sudah koordinasi dengan kita, dengan para kata, kita, 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 Bagaimana kita memasihkan semua, bukan merasakan, tapi kita tetap bersama, yang lainnya tetap jangan laksanakan. Kita memiliki support, baik untuk kembangan, walaupun tidak semua ya. Yang saya lihat di sini, pelajaran yang terpat, kerjasama dengan berbagai pihak, perlu kita tetap adakan di tahun depan, mungkin display-nya yang harus dikontekin di tahun depan, kalau tahun ini 482 pohon ya, mungkin insya Allah tahun depan, kalau misalnya kita beritahukan info kegiatan ini jauh jauh hari, jadi terlalu banyak yang dapat ikuti. Kita pemerintah akan mendukung tetapi pelaksanaan di lapangan tetap kegiatan ini. jadi kita memberdayakan di lapangan lipas. Diharapkan kegiatan pameran dapat menjadi agenda tahunan, serta terus dapat meningkatkan dari segi jumlah bonsai yang ada di pameran, maupun dalam penataan lainnya. Dina Liska, Jik TV, Melaporkan.